Kami disini di Kaltara, khususnya di daerah perbatasan Satu semangat para masyarakat muslim untuk belajar Al-Quran Salah satunya di lembaga kita, kita punya banyak halako-halako tahsin Ibu-ibu telah belajar Al-Quran karena sebuah kecipaan yang besar mereka terhadap Al-Quran Yang kita rasakan masih kurang, yaitu bagaimana ketersediaan Al-Quran di daerah perbatasan Karena tempat kita yang cukup jauh dari pusat ibu kota Sangat sedikit toko-toko buku kota lainnya itu yang menyediakan fasilitas buat kita belanja Al-Quran Sehingga kita kebanyakan belinya online, harga Al-Quran tersebut menjadi lebih mahal Maka mari kita masuk seskan program Wakaf Al-Quran untuk Kalimantan Utara melalui badan Wakaf Al-Quran Sampai jumpa di video selanjutnya